Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surinugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari babon-babon ini Jadi disini dari video saya yang menghasilkan uang dari WifiCoin Ada pertanyaan, maaf mau nanya, sambungan internetnya pakai router SIM card bisa nggak? Jawabannya sangat bisa sekali Jadi disini gambaran dari router SIM card Jadi bedanya apa dengan router yang biasa seperti ini Kalau router biasa seperti ini, menggunakan kabel untuk sabungannya Menggunakan kabelan seperti ini Untuk colokannya kabelannya Untuk router yang menggunakan SIM card Menggunakan SIM modulator ini Jadi disini itu sebagai antena penerima Sebagai pengganti dari kabelan ini Jadi disini itu ada data-data tentang identitas pengguna Tentang trafficnya Tentang apa, paket data yang tersimpan tinggal berapa Jadi sama saja sih Sumber internetnya Mau menggunakan LAN Bisa, menggunakan SIM card juga bisa Bidanya kalau LAN itu menggunakan kabel Dan kalau SIM card itu menggunakan kartu SIM Keunggulan dari kartu SIM ini bisa digunakan mobile Bisa kemana-mana Bisa membuat wifi coin ini Mau di warung, mau di pos ronda Selama ada signal dari kartu GSM Namun perlu digarisbawahi Kalau kecepatan Dari wifi Yang berlangganan bulan itu kan menggunakan kabel Itu kecepatannya bisa sampai Biasanya sih tergantung dari paketnya ya Biasanya yang paling murah Dari 10 BPS Bisa sampai 10 BPS Kalau yang 50 BPS Bisa Kalau yang 100 BPS juga bisa Tergantung dari paket mana yang diambil Kalau menggunakan Kartu SIM Di sini perlu digarisbawahi Kecepatannya Rata-rata Paling kenceng itu 5,2 Mbps Dan Lebih cepat menggunakan kabel sih sebenarnya Karena Kalau wireless ini Yang menggunakan kartu SIM ini kan Menggunakan wireless teknologinya Itu sangat terpengaruhi oleh cuaca Kecepatan internetnya Terus ketebalan gedung Dan Interference yang lainnya Bedanya hanya di frekuensi saja sih Kalau Seperti ini Biasanya di frekuensi 1800 MHz 900 MHz Tergantung dari ininya Jadi ini gambaran topologi Apabila Menggunakan Internet dari ISP Dari Seperti ini Ohm Seperti Oxygen Atau My Republic Seperti ini Jadi dari internet itu Langsung masuk ke Router server ISP Habis itu ke Router kita Menggunakan kabel ya Transmisinya Habis itu Langsung Dapat di Masukkan ke Ini Ke inputnya ini Wifi coin ini Nanti Kuarnya bisa ditambahin Router lagi Kalau Menggunakan yang sim card tadi Dari sini Dari sini nanti kan keluar internetnya Habis Dapat input internet Habis itu Dari modem ini kan Keluar internetnya Bisa ditarik Dimasukkan ke input ini Habis itu Ditarik keluar lagi Tambahin router lagi Seperti ini Untuk Keluar Apa Paket datanya itu Keluar Kayak gininya Nah Tampilan seperti ini Ini bedanya Tinggal ini aja sih Diganti Ke router yang ini Sama saja Sudah ada gambarannya Bedanya ini Ini yang dari Yang Langsung dari ISP Yang ini Langsung dari ISP ini Kalau mau diganti Yang ini juga bisa Ini gambaran Topologi Apabila kita Menggunakan Yang teknologi Wireless Jadi End user nya Dapat signal Dari BTS Dan BTS Ke ISP ini Rata-rata Ditembak Langsung Wireless Seperti ini Menggunakan Antena Drum ini Dan Biasanya Kelemahannya Sering Nge-lag sih Dan Biasanya Ping nya Kalau mau Di tes Internet Ping nya Tinggi Dibandingkan Langsung Menggunakan Kabel Seperti ini Dan bedanya Cuma di Frekuensi Saja Frekuensi GSM itu 1800 Ada yang 900 MHz Dan Frekuensi 900 MHz Ini Lebih Keuntungannya Lebih Bisa Cangkauan Lebih Luas Ini Isi Dari Kartu SIM card Nya Itu Adalah Chip Memory Portable Yang kecil Menyimpan Informasi Tentang Data Pengguna Ponsel Jadi Untuk Jawabannya Sangat Bisa Sekali Tinggal Mengganti Sumber Internet Dan Dapat Langsung Dicuankan Bisa Kita Buat Voucher Bisa Kita Buat Langsung Menggunakan Koin Ini Dan Bisa Sebagai Ide Bisnis Untuk Di Masa Pandemi Ini Tinggal Beli Kodem Yang GSM Langsung Dapat Inputnya Masukin Ke Inputnya WP Coin Outputnya Ditaruh Satu Lagi Seperti Ini Dan Apabila Ada pertanyaan Lagi Silahkan Tulis di kolom Komentar Apabila Jawaban Ini Cukup Membantu Bisa Subscribe Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima